Intro Kemungkinan besar Mark Marquez absen di sisa MotoGP 2020 ini. Bahkan dengan situasi terkini, juara dunia baru MotoGP dipastikan lahir, apa kata Marquez soal persaingan musim ini. Saat ini pebalap Red Soul Honda itu masih menjalani proses pemulihan dari cedera. Mark Marquez diprediksi masih akan absen sampai 2-3 bulan lagi. Mengingat seri balapan terakhir MotoGP 2020, yaitu MotoGP Portugal, akan dilangsungkan pada tanggal 22 November 2020 mendatang atau tepat 3 bulan setelah MotoGP Styria 2020 pada hari Minggu, tanggal 23 Agustus 2020. Kemarin, bisa saja Marquez absen total, jikapun kemudian Mark Marquez masih bisa comeback sebelum musim habis, gelaran MotoGP tetap dipastikan punya kampiun baru. Tak lagi Marquez yang menjadi juara dunia MotoGP selama 4 musim terakhir, dari 6 titelnya di kelas primer sejak 2013. Cuma bisa jadi penonton, Mark Marquez pun membahas soal persaingan MotoGP 2020 sejauh ini. Khususnya terkait dengan nama-nama yang ia prediksi akan jadi juara dunia. Pada awalnya Fabio, Kuartararo, yang mencuri perhatian, tapi kemudian dengan adanya tekanan jadi lebih sulit, ujarnya dalam wawancara dengan DAZN yang dikutip Jipone. Kejuaraan dunia kali ini lebih menyenangkan karena Anda tak tahu siapa yang akan menang. Saat ini tak ada satupun reader yang tampak sangat menggungguli reader lainnya, ucapnya. Kuartararo memang berhasil memenangi 2 balapan awal di Jerez, yakni MotoGP Spanyol dan MotoGP Andalusia. Tapi sejak itu Kuartararo belum bisa naik podium lagi, meskipun masih memimpin klasemen MotoGP 2020. Fabio Kuartararo kini dibayangi oleh Andrea Dovizioso yang sudah meraih 67 poin, atau terpaut 3 angka dari puncak klasemen. Tanpa Mark Marquez, balapan MotoGP 2020 sendiri sudah menghadirkan sejumlah drama dan kejutan. Kuartararo, misalnya, yang meraih kemenangan-kemenangan pertama di kelas primer pada musim ini. Ada pula hal serupa dari Brad Binder dan Miguel Oliveira. Seperti yang sudah aku katakan, bahkan, cuma menyaksikan, dari rumah pun ini merupakan sebuah kejuaraan dunia yang menarik karena sukar ditebak, kata Marquez. Setelah Jerez, aku akan bilang favoritnya adalah Kuartararo, tapi kemudian situasi berubah buatnya Usai Berno padahal untuk bisa meraih gelar juara dunia, Anda harus selalu jadi pesaing di setiap seri. Jika harus bertaruh, aku akan memilih Kuartararo atau Dovi. Fabio memang kencang, tapi Andrea syarat pengalaman. Dan jika pada akhirnya ia yang juara, semua orang akan senang karena ia konsisten jadi penantang selama 3 tahun. Mereka adalah favoritnya, tapi kita tak boleh melupakan finales asalkan ia tidak banyak kehilangan poin dalam balapan-balapan tutup Marc Marquez. Terima kasih telah menonton!